bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya kembali lagi dengan saya di tutorial not video episode kedua oke di episode ini kita akan membahas tentang basic dari text, shapes, group layer dan masking oke nah disini kita udah di dalam suatu project disini kalian bisa setting-setting aja dulu project kalian disini saya udah setting, settingan saya seperti ini ya nah disini kita langsung aja buat suatu background ya disini saya akan tambahin background aja jadi saya akan tekan tambah disini saya akan pilih fill dan pilih solid color oke ya dia ada background polos seperti ini mungkin saya akan ubah warnanya jadi saya di inspector disini ada solid color saya akan ganti aja warnanya misalnya ke warna biru tuaan seperti ini mungkin ya oke disini kita akan bahas text dulu ya jadi untuk nambahin text gampang banget kita tekan tambah aja disini dan pilih aja text oke disini kita udah memiliki sebuah text yang bisa kita edit disini katanya double tab to edit jadi kita tinggal tekan aja tab dua kali seperti ini nah kita bisa edit textnya atau kalian juga bisa di bagian inspector di bagian text disitu ada text kalian bisa klik aja juga disini dan kalian bisa ubah textnya mau gimana misalnya basic aja ya text seperti itu kita udah tekan aja oke oke selanjutnya di bagian text itu masih banyak sekali fitur yang bisa kalian gunain dari font kalian bisa ubah fontnya disitu presetnya ada english dan chinese ya untuk font bawaan dari note video misalnya seperti ini maka fontnya akan berubah atau kalian bisa mengkustomisasi font kalian sendiri jadi kalian bisa pilih custom font dan kalian bisa pilih font yang kalian inginkan dari device kalian itu jadi misalnya kalian udah download dari font luar ya bukan dari aplikasi ini ya nah untuk masukinnya gampang banget di paling bawah atau kalau jika kalian belum pernah masukin font sama sekali maka ini akan kosong ya guys misalnya disini saya udah pernah masukin font jadi disini ada beberapa macam font nah untuk nambahin font sendiri kalian bisa tekan aja import new font ya paling bawah disini nah terus dia akan membuka file kalian nah disitu kalian cari aja format font kalian yang kalian ingin gunakan oke disini saya gak akan nambahin font ya jadi disini saya pakai font biasa aja dari pembawaan dari note videonya oke selanjutnya disitu ada font style font size ya untuk gedein teksnya dan berbagai macam disini ada fill atau ubah warnanya misalnya mau ganti ke warna orangnya mungkin seperti ini oke terus ada yang lainnya lagi disini juga ada preset dari teks animasi kalian bisa masukin animasi dari teksnya misalnya ini kan non nih maka ini gak ada animasi tapi jika kita tekan dan kalian ubah misalnya yang boj mantul mantul ya nanti jika kita play ya dari awal kita coba play nah maka teksnya akan ada animasi seperti itu ya dan untuk dari teks animasi juga masih banyak settingannya kalian bisa bereksperimen aja sendiri ini saya enggak perlu jelasin lah ya terus disini juga ada outline yang mungkin perlu juga ya jika kita ini kan enable nya off nih jika kita on kan nanti maka akan ada garis tepi guys ya jika misalnya kita pakai warna putih dan ukurannya kalian mau gedein nah seperti ini aja oke terus disini dan yang lainnya kalian bisa coba-coba aja ya eksperimen sendiri oke terus disini mungkin dari animasinya akan saya non kan dulu ya untuk tutorial kali ini jadi enggak ada animasi dulu oke itu untuk teks yang lainnya kalian bisa bereksperimen aja sendiri terus untuk teks udah kita lanjut ke shapes oke untuk shapes atau bentuk-bentuk gitu ya kita bisa tekan juga tambah untuk nambahinya terus disini ada pilihan shapes kalian bisa pilih itu nah nanti di bagian inspector dan di backpatch layer itu juga memiliki sebuah shapes disini ya nah di bagian inspector disitu kalian bisa ubah shape type nya mau gimana disini ada ellipse lingkaran jika kalian tekan kalian bisa ubah ke retangle atau kotak atau kalian bisa pakai polygon path nanti dia akan seperti itu disini ada kayak titik-titiknya itu ya modelnya nah untuk nambahin titiknya gimana caranya gampang banget kalian tekan double tap aja di bagian antara garisnya ya antara titiknya kalian double tap nanti akan muncul titik point yang bisa kalian ubah-ubah untuk ngapusnya kalian bisa tekan tong sampah aja yang di kanan ini nah maka akan hilang oke seperti itu disini kalian bisa mengkustomisasi shapes nya oke kita kembali lagi di inspector shapes nya kalian bisa ubah lagi ada linear, pen tool dan yang lainnya kalian bisa coba-coba aja karena disini pakai yang basic aja jadi kita akan pilih mungkin ellipse ya lingkaran seperti itu dan mungkin disini saya akan ubah warnanya misalnya warna merah oke maka shapes kita udah jadi disini untuk kenapa text nya hilang karena shapes nya ini berada di paling kiri dari text ya karena semakin ke kiri dia itu akan semakin depan ya nah jadi misalnya kita mau nampakin lagi text nya jadi di bagian shapes nya ini kita tahan kita geser ke kanan dari text nah nanti text nya yang akan di depan dari shapes nya itu oke kita bisa seleksi route seperti itu dan kita bisa munculin timeline nya saya lupa muncul timeline nya tekan aja disini nah nanti akan muncul timeline nya kita bisa lihat disitu ya jadi text itu berada di atas dari shapes oke untuk rename nya namanya misalnya biar lebih enak ya kalian bisa seleksi dulu yang mau di rename namanya misalnya di shapes ini terus kalian bisa tekan aja pensil yang ada disini nah nanti kita bisa ubah namanya misalnya lingkaran biar lebih mudah gitu ya pakai bahasa indonesia seperti itu dan nah ini udah berubah ya di bagian tumblr nya juga di bagian layer nya itu namanya juga udah berubah oke itu untuk shapes ya gampang banget tinggal tekan tambah eh sorry tekan tambah dan pilih shape dan kalian bisa masukin lagi shape-shape yang lainnya tapi disini saya akan undo dulu satu shape aja udah cukup oke selanjutnya kita akan bahas tentang group layer apa itu group layer jadi group layer itu berfungsi banget untuk ngegroup layer kita jadi misalnya disini kita ingin menggerakkan text kita dan lingkarannya sekaligus ya itu kan kita bisa dengan cara kita seleksi text nya ke bagian transform di inspector di bagian posisi misalnya kita mau kekiriin sedikit terus ke atasin sedikit seperti itu dan juga lingkarannya juga kita samain nah itu akan ribet banget ya guys seperti itu jadi kita melakukannya itu dua kali di bagian text dan di bagian shape nya nah saya akan undo terlebih dahulu nah disitu jika kita gunain group layer maka itu kita hanya akan mengubahnya satu kali aja posisinya jadi jika kita tekan tambah aja disini tekan aja group nah nanti akan ada muncul group di paling kiri seperti itu ya guys ya jadi misalnya kita mau masukin text dan lingkarannya ini satu group karanya gampang banget di bagian text kita tahan aja terus kita seret ke dalam group layer oke sehingga seperti ini kita lepas nah nanti di bagian group nya itu jika kita seleksi disitu di dalamnya ada text seperti itu ya guys ya dan di bagian lingkarannya juga sama kita tahan kita masukin ke group oke jadi di bagian group disitu ada text dan lingkaran jadi misalnya kita seleksi di bagian group nya ini terus kita ke inspector disitu otomatis udah ada transform jadi misalnya kita ubah posisinya nah itu dari text dan shapes nya itu juga akan berubah ya guys ya jadi kita ngelakuinya cukup sekali aja jadi apapun yang kita lakuin di group nya itu maka akan mengakibatkan yang berada di group nya itu juga ikut berubah oke simpelnya seperti itu oke itu untuk group layer group layer ini juga bisa untuk merapikan ya guys ya jadi jika kita seleksi di bagian root nah itu yang akan terlihat itu group ya guys ya bukan text dan lingkaran lagi karena itu udah jadi satu group oke seperti itu oke itu untuk group dan selanjutnya disini kita akan bahas tentang masking oke jadi jika kalian pemula banget tidak tahu apa itu masking jadi sederhananya masking itu berfungsi untuk menjemunjikan sebagian dari objek kita sedangkan sebagian lain lagi itu gak hilang atau gak sembunyi tetap utuh oke gak ngerti kan nah langsung aja kita praktikin jadi disini untuk melakukan masking kita bisa seleksi dulu apa yang mau kita masking atau yang mau kita sembunyikan objeknya itu sebagian oke misalnya kita ini mau sembunyikan ini groupnya ini ya kan groupnya itu ada text dan lingkaran tuh nah disitu mereka berdua akan kita masking jadi di bagian inspector kita tekan tambah aja yang disini ada di bawah ini tambah terus disini ada yang namanya mask ya kita seleksi itu dan disini ada berbagai macam jenis masking ya untuk yang basic dulu kita mungkin pakai yang shape masking yang disini shape atau yang bentuk nah jadi disini ada berbagai bentuk masking ada ellipse seperti shape yang biasa tadi ada ellipse, retangle, polygon, dan yang lainnya oke disini sebagai contoh kita akan pilih retangle dulu oke jika kalian lihat di monitor preview itu ya disitu ada garis kotak seperti itu jadi ini objek kita masih tetap butuh ya karena jika kita ini kita ubah nah disini yang di dalam kotak itu yang akan terlihat ya sedangkan yang di luar kotak itu maka itu akan sembunyi atau enggak ada oke sederhananya masking seperti itu ya guys ya jadi misalnya kita hanya ingin menampakkan sebagiannya aja di sebelah kanan nah kita atur aja seperti itu atau disini di bagian set mask di inspektornya juga ada fitur invert ya guys ya jadi jika kita on kan invertnya dia itu akan kebalik jadi yang di bagian kotaknya itu dia yang akan hilang sedangkan yang di luar kotaknya itu dia yang akan tetap utuh oke seperti itu ya guys ya simple banget dari maskingnya ini terus disini mungkin yang cukup bagus itu ada blur ya biar dia itu rada blur tapi tepiannya seperti itu untuk maskingnya juga kalian juga bisa perbesar seperti ini nah seperti itu ya dan untuk yang lainnya kalian bisa eksperimen aja oke itu untuk yang set mask selanjutnya disini juga ada jenis masking yang lain oke untuk menghilang atau menghapus yang udah kita buat tadi misalnya set mask ini mau kita hapus ya tekan aja garis 3 yang ada disini terus tekan aja delete oke misalnya kita gak mau masking seperti itu disini selanjutnya ada masking lagi mungkin yang akan saya contohin yaitu adalah clipping masking oke tapi untuk yang clipping masking gak akan saya contohin di grup ini ya saya akan pindah dulu mungkin saya akan tambahin satu media jadi saya akan mungkin media baru text aja lah ya sebagai contoh disini saya akan edit textnya misalnya apa ya zz seperti itu ya terus saya akan ubah mungkin bold terus size nya akan saya ubah sedikit untuk warnanya mungkin biar beda kelihatan kita pakai hijau oke seperti ini dulu nah selanjutnya disini saya akan buat suatu media lagi saya akan tambahin media terus media ini berupa gambar dimana gambarnya itu transparan ya guys ya backgroundnya jadi kita memiliki suatu karakter aja gitu dengan background yang transparan oke disini saya udah nambahin satu media ya karakter among us seperti ini nah disini kita untuk di bagian grupnya mungkin saya akan hide dulu atau saya hilangin dulu atau sembunyiin jadi disini saya seleksi di bagian grup saya akan klik simbol mata yang ini nah biar hilang dulu ya tersembunyi terus disini kita akan fokus di bagian text ini akan saya tutup di bagian text dan among us nya nah jadi di bagian text nya ini saya hanya ingin text nya itu terlihat pada di dalam objek among us nya itu jadi di bagian luar among us nya itu gak akan kelihatan nah gimana caranya di bagian text itu kita seleksi kita tekan oh sorry maaf saya undur dulu di bagian text kita seleksi terus ini kita tutup dulu kita akan tambahin lagi di inspector nya tambahin masking dan kita pilih clipping mask nah apa fungsinya dari clipping mask dan jika kita udah masukin clipping mask kalian bisa lihat di icon text nya itu ada muncul panah kayak tombol enter seperti itulah ya panah ke kanan seperti itu nah itu tandanya itu berbentuk clipping mask masuknya apa nah disini untuk gunain clipping mask kita harus menggroup satu objek yang mau kita jadikan induknya atau apa ya rumahnya lah gitu area nya nah area nya lah jadi disini saya mau mengubah membuat karakter among us ini merupakan area dari text ini jadi disini kita akan buat satu group dulu tekan tambah group lagi layer group nah disini kita akan masukin karakter among us nya ke dalam group terus text nya juga kita masukin ke group oke selanjutnya kita buka di group nya itu kita bisa lihat nah kita buat area nya keindukan nya itu paling kanan atau menjadi background ya jadi di among us nya ini kita seleksi kita geser ke kanan dari text nya nah kalian bisa lihat di bagian text nya itu akan masuk ke dalam tubuh dari karakter kita ya jadi yang di bagian luar karakter among us nya itu text nya gak akan kelihatan karena text nya ini udah kita pakai masukin efek leaping mask ya guys ya jadi misalnya kita enable nya ini kita off kan nanti akan seperti biasa ini normalnya tapi jika kita on kan ya text nya itu akan masuk ke dalam tubuh among us nya seperti itu ya jadi misalnya ini kita gerakin ya nah seperti itu jadi misalnya di luar dari karakter dia akan hilang tapi jika dia masuk ke karakter dia itu akan ada nah misalnya kita mau invert atau kebalikannya gampang banget di bagian clipping mask itu disitu ada fungsi invert kalian bisa on kan juga nah jadi yang di dalam karakter among us nya itu dia akan hilang sedangkan yang di luarnya dia akan kelihatan oke semoga mengerti ya lah guys ya ini gampang banget kok ya clipping mask ini juga powerful banget jadi misalnya ini udah jadi indukannya ya background nya ini harus jadi indukannya itu harus jadi background ya guys ya nah jadi misalnya kita mau tambahin satu lagi deh satu lagi misalnya apa ya shape aja lah ya gampang aja terus shape nya ini bentuk bulat ya udah cukup lah bulat misalnya warna ungu atau pink seperti ini ya nah terus ini kan normalnya seperti ini tapi jika kita gunain clipping mask di bagian shape nya ini kita tambah masking clipping masking nah dia itu akan tunggu kita transform nya kita kecilin dulu seperti itu jadi di bagian lingkaran yang masuk ke dalam indukan among us nya ini nah dia akan kelihatan tapi jika dia itu di luar dari karakternya dia itu gak akan kelihatan oke semoga paham lah ya guys ya tentang clipping masking ini ini nanti akan berfungsi banget lah ya kedepan untuk episode-episode selanjutnya mungkin lah ya oke mungkin cuma itu aja sih di episode kedua ini akan saya jelasin untuk episode selanjutnya mungkin akan lebih seru lah guys ya dan mungkin sampai disini dulu sampai jumpa di video berikutnya terima kasih banget udah nonton selamat menikmati